Caden tiba-tiba mengembangkan pikiran penuh nafsu tentang Victoria. Victoria lebih tua darinya, dan auranya sombong, jadi Caden tidak pernah berani berperilaku tidak pantas terhadapnya. Namun, Victoria sekarang kelelahan setelah seharian melakukan wawancara yang gagal. Cuaca panas, dan Victoria harus berjalan cukup jauh untuk mencapai mobilnya, jadi dia sekarang merasa panas dan berkeringat. Ketika dia masuk ke dalam mobil, dia melepas sepatu hak tingginya yang telah menyiksanya sepanjang hari. Caden hanya berani memanfaatkan Victoria karena dia melihat betapa lelah dan kusutnya Victoria. Itu juga akan menjadi semacam balas dendam pada Jordan. Dalam tujuh tahun terakhir, tak terhitung banyaknya pria yang ingin memanfaatkan Victoria. Dia bisa tahu apa yang ada di pikiran pria hanya dengan menatap matanya. Oleh karena itu, ketika Caden hendak menciumnya, Victoria tiba-tiba membuka pintu mobil dan mendorongnya keluar dengan kasar. Hei, 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 kepalaku, ini macet, berhenti mendorong. Caden panik dan berseru dengan panik saat separuh tubuhnya berada di dalam mobilnya sementara separuh lainnya berada di luar. Dia tampak sangat berantakan. Victoria mendorong Caden menjauh dan memakai sepatu hak tingginya lagi sebelum melangkah keluar dari mobil, sekali lagi mendapatkan kembali aura dominannya. Caden turun dari mobil dan menunjuk Victoria. Wanita yang sombong, beraninya kamu begitu tidak sopan padaku. Victoria sudah menunjukkan belas kasihan kepada Caden. Jika dia tidak memiliki kakek yang kuat, Victoria tidak akan begitu saja mendorong pintu mobil. Dia akan menamparnya. Victoria berkata dengan marah, Caden Huxley, kamu akan menikah besok. Alih-alih menghabiskan waktu dengan istri cantik Anda, Anda memutuskan untuk mengikuti saya sepanjang hari. Kamu punya banyak waktu luang, kan? Caden tertawa dan berkata, jangan berpikir aku akan membiarkan kalian lolos hanya karena aku akan sibuk dengan pernikahanku. Anda berada di wilayah saya, dan Anda benar-benar memintanya dengan tinggal di vila di sebelah saya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda bersenang-senang? Petik 2. Victoria, tidak ada permusuhan di antara kita, dan sejujurnya, aku sangat mengagumimu. Presiden yang cantik dan cakep seperti Anda sangat sedikit di kota ini. Selama kamu putus dengan Jordan dan berhenti bertemu dengannya, aku bisa memperkenalkan kamu pada pekerjaan di Brizzy Express. Tentu saja, saya tidak bisa membiarkan Anda menjadi wakil presiden untuk saat ini, tetapi tidak akan ada masalah bagi Anda untuk menjadi eksekutif senior. Kamu sangat mampu. Saya percaya bahwa dalam waktu kurang dari 2 tahun, Anda akan memanjat sendiri, bukan? Petik 2. Brizzy Express adalah perusahaan bernilai puluhan miliar, dan tawaran Caden kepada Victoria benar-benar merupakan godaan besar. Namun, Victoria terus membantah dengan tegas, saya tidak akan membuat kesepakatan dengan Anda. Aku hanya ingin menjadi pacar Jordan, saya juga tidak harus bekerja untuk orang lain. Saya juga punya cukup uang, dan paling banyak, saya akan mendirikan perusahaan saya sendiri. Victoria sendiri juga seorang multijutawan, dan dia dapat dengan mudah mengambil 20 juta dolar. Namun, Caden tertawa dan berkata, Haha, mulai perusahaanmu sendiri? Itu keren, saya menunggu Anda menghabiskan semua uang Anda dan kemudian menjadi tidak punya uang dengan Jordan. Anda dapat mencoba, perusahaan apapun yang Anda buka dan bisnis apapun yang Anda lakukan, saya akan memboykot Anda sampai akhir. Jika Anda membayar 20 juta dolar, saya akan membayar 40. Jika Anda membayar 200 juta dolar, saya akan membayar 1 miliar dolar untuk menekan Anda. Kamu tidak bisa lebih kaya dari aku? Saat ini, persaingan dalam bisnis adalah tentang kontes siapa yang dapat menghabiskan lebih banyak uang. Sebelumnya, Jordan telah menggunakan metode yang tepat ini untuk berurusan dengan perusahaan-perusahaan tempat Tyler berinvestasi. Pihak yang menghabiskan uang paling banyak pasti akan mengalahkan pihak lain. Victoria sangat marah. Saya hanya tidak percaya bahwa Hoekseli bisa menjadi tiran di New York City. Saya yakin Anda memiliki saingan dan musuh. Petik 2. Aku bilang, bahkan jika Jordan dan aku akhirnya menjadi pengemis di New York City, aku tidak akan menyerah padamu. Caden mengacungkan jempol kepada Victoria dan berseru, kamu punya nyali. Aku akan menunggumu berubah menjadi pengemis kalau begitu. Setelah Caden selesai berbicara, dia pergi dengan senyum lebar di wajahnya. Victoria menguasai emosinya, menyesuaikan pakaiannya, memperbaiki rias wajahnya, dan kemudian pulang. Jordan sudah kembali dan sudah membuat makan malam. Dia pergi ke Perry Express hari ini untuk melamar pekerjaan kurir, dan itu berjalan dengan baik. Perry Express adalah perusahaan kurir terbesar kedua setelah Brizzy Express. Sayang, saya pulang. Victoria tersenyum saat menyembunyikan kelelahan dan kesedihannya dari Jordan. Ketika Anda benar-benar mencintai seseorang, Anda tidak ingin mereka tahu bahwa Anda telah menderita. Faktanya, mereka mungkin tidak dapat meringankan masalah Anda. Itu hanya akan meningkatkan tekanan pada Jordan tanpa hasil. Jordan mencium Victoria dan bertanya, bagaimana pekerjaan hari ini? Victoria tidak ingin membohonginya, tetapi dia juga tidak ingin dia khawatir. Jadi dia ngelantur dan berkata, ceritakan tentang dirimu dulu, bagaimana harimu? Anda tidak mengalami masalah, kan? Petik 2. Jordan tersenyum dan bertanya, apakah kamu takut Caden akan mengirim seseorang untuk memukul ikudis yang bolong? Bahkan jika ada perkelahian, aku yang harus mengalahkannya. Aku masih belum menyelesaikan masalah dengannya karena memfitnahmu sebagai wanita bebas di internet. Victoria memegang tangan Jordan dan berkata, lupakan saja, jangan bicarakan itu, biarkan aku mencoba masakanmu. Selama 3 tahun terakhir, Jordan telah mempelajari makanan dan kuliner dengan serius di bawah pengawasan Haile. Victoria menikmatinya dengan senang hati. Namun, setelah makan, Victoria mengatakan dia kelelahan dan pergi tidur lebih awal. Di klub malam TAXX di New York, itu adalah malam yang sama. Musik dan sa elektronik di klub memekakkan telinga, dengan bas yang menggelegar. Wanita cantik berkaki panjang yang cantik terus-menerus menangkap hati. Penonton klub malam akan tahu betapa mahalnya kursi di sini. Fakta bahwa semua mobil yang diparkir di luar klub menunjukkan bahwa semua pelanggannya adalah Taipan. Chayden sedang minum dengan beberapa teman di kamar pribadi terbaik di klub. Chayden, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menikah secepat ini. Saya pikir Anda akan bersenang-senang selama 2 atau 3 tahun lagi. Haha, Haile sangat cantik. Apakah kamu tidak melihat foto pernikahan? Dia luar biasa. Sayangnya, Chayden telah ditaklukkan oleh pri. Aku sedang berpikir untuk mengadakan pesta bujangan prapernikahan hari ini. Chayden menyesap anggurnya dan tetap diam. Teman-temannya semua sangat iri padanya karena dia mendapatkan kesenangan yang adil dan bahkan harus menikahi wanita cantik seperti itu. Namun, tidak ada yang tahu kesengsaraannya. Ngomong-ngomong, Chayden, karena kamu akan menikah, biarkan aku bersenang-senang dengan Maggie, oke? Ya, aku juga suka selebriti itu. Lingkaran teman-teman keturunannya yang kaya semua tahu bahwa dia telah tidur dengan selebritas besar Maggie juga. Chayden tiba-tiba berkata, siapa bilang aku tidak bisa bersenang-senang karena aku sudah menikah? Siapa bilang aku telah ditaklukkan oleh Hailei? Maggie milikku, jangan berpikir untuk merebutnya dariku. Teman-temannya mulai menggodanya. Hah, aku tidak percaya. Saya melihat Anda cukup handbag terhadap Hailei. Jika Anda punya nyali, hubungi Maggie dan minta dia datang kesini sekarang. Chayden memikirkannya. Hailei sekarang berada di Orlando, dan dia akan mengirim konvoy mobil mewah untuk menjemputnya pada hari pernikahan. Tentu, aku juga sudah lama tidak mendengar Maggie bernyanyi untukku. Chayden adalah keturunan keluarga papan atas di negara ini. Pada dasarnya, dia akan bisa mendapatkan semua selebriti wanita di industri hiburan kecuali mereka yang memiliki pendukung kuat dan mereka yang sangat mematuhi prinsip mereka. Beberapa selebriti secara eksplisit menyatakan harga mereka, sementara beberapa akan tidur dengannya secara gratis karena mereka ingin menikah dengan keluarga kaya. Maggie berasal dari latar belakang keluarga rata-rata dan tiba-tiba menjadi terkenal karena reality show dan menjadi idola banyak anak muda. Setelah menjadi terkenal, dia menarik perhatian keturunan kaya seperti Chayden. Dia berhubungan dengannya setelah diperkenalkan padanya. Faktanya, selebriti juga suka berkencan dengan orang kaya yang kaya raya atau berkencan satu malam dengan mereka, bukan hanya karena uang. Yah, banyak dari mereka juga mendapatkan penghasilan besar dan kuat sendiri. Itu terutama karena beberapa selebriti ini, terutama yang memiliki citra idola, sering dilarang keras berkencan oleh agensi manajemen mereka. Namun, jatuh cinta tidak bisa dihindari bagi kebanyakan orang. Tidak seorang pun ingin menghabiskan 100% waktu mereka selama usia 20-an, yang merupakan tahun-tahun utama dalam hidup mereka, hanya untuk bekerja. Namun, jika mereka jatuh cinta, mereka harus menyembunyikan hubungan mereka dari publik, dan berkencan dengan orang biasa memiliki risiko yang lebih signifikan. Bagaimana jika orang biasa hanya menggunakannya untuk pengaruh atau mengekspos romansa mereka untuk beberapa kepentingan pribadi lainnya? Jadi, berkencan dengan keturunan super kaya adalah pilihan terbaik karena kebanggaan juga penting bagi mereka, dan mereka biasanya tidak akan memamerkan hubungan mereka dengan selebriti. Pukul 7 pagi, Villa Gio, Jordan sudah mandi dan membuat sarapan. Dia menepuk Victoria, yang masih tertidur, dan berkata, Sayang, ini jam 7 pagi. Sudah waktunya bagimu untuk pergi bekerja. Jordan masih tidak tahu bahwa Victoria sekarang kehilangan pekerjaan. Victoria membuka matanya dan berkata, Aku tidak enak badan. Aku tidak pergi hari ini. Jordan menyentuh dahi Victoria dan menemukan bahwa dia tidak demam, tetapi dia menyadari bahwa Victoria tampak sangat lelah. Victoria, apa yang membuatmu merasa tidak enak badan? Apakah Anda ingin saya membawa Anda ke rumah sakit untuk melihatnya? Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku akan baik-baik saja setelah aku tidur sebentar lagi. Anda tidak perlu repot tentang saya. Anda melanjutkan pekerjaan Anda. Petik 2 Sejak Jordan mulai hidup bersama dengan Victoria, ini adalah pertama kalinya dia jatuh sakit. Melihat dia tidak sehat, bagaimana Jordan bisa tenang meninggalkannya sendirian di rumah? Dia hanya menghasilkan sekitar seribu dolar sebagai kurir pengantar, yang hanya menempatkan dia di kelas kemiskinan di kota metropolitan tingkat pertama seperti New York City. Hampir tidak ada yang bisa dia beli dengan upah yang begitu kecil. Jordan sebenarnya tidak punya uang, jadi tidak ada pekerjaan tidak masalah baginya. Karena itu, Jordan tidak pergi bekerja dan tinggal di rumah bersamanya. Pukul 10 pagi, Jordan sedang minum teh di ruang tamu dan membaca edisi terbaru majalah Bisnis Forbes. Dia tiba-tiba mendengar keributan di luar vila. Ada aliran mobil mewah yang tak ada habisnya melaju, dan ada bunga di masing-masing mobil. Bagian depan Mercedes-Benz G-Wagon di bagian depan konvoy dihiasi dengan karangan bunga berbentuk hati. Jordan tahu bahwa hari ini adalah hari pernikahan Hailei dan Chaiden, dan Chaiden baru saja menjemput Hailei. Ah, Jordan hanya bisa menghela nafas. Sungguh tidak terpikir oleh Jordan bahwa mantan istrinya akan menikah lagi di tempat yang begitu dekat dengannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan melihat semua ini. Meskipun dia ingin menutup mata, dia tidak bisa tidak terus melihat keluar jendela. Dari tempatnya berdiri, adalah mungkin untuk melihat situasi di depan vila Hailei. Mercedes-Benz berhenti, dan Chaiden pertama-tama turun dari mobil dari kursi belakang sebelum membawa Hailei keluar. Wow gelombang! Kerumunan bersorak kegirangan, dan banyak yang menyemprotkan tali pesta. Mengenakan gaun pengantin putih, Hailei tersenyum bahagia saat dia dipeluk Chaiden. Hailei chamden! Melihat adegan ini, Jordan merasa sedikit masam. Dia membenci Hailei dan pengkhianatannya. Dia juga tidak lagi mencintainya. Namun, mereka berdua telah menikah selama tiga tahun, dan belum lama mereka berpisah. Jordan belum sepenuhnya melupakannya, jadi dia masih kesal melihatnya menikah dengan pria lain dalam waktu sesingkat itu. Baru sebulan yang lalu, dia jelas masih dimanjakan di pelukanku dan memanggilku Hubi dengan genit. Dia akan meminta ciuman pagi setiap hari dan bersikeras minum air lemon yang dibuat oleh saya. Petik 1 Ketika saya memikirkan peristiwa ini sekarang, rasanya seolah-olah itu terjadi seabad yang lalu. Betapa memabukkan kenangan indah itu, Hailei tidak akan mengenakan gaun pengantin dan berbaring di pelukan Chaiden jika Jordan tidak berpura-pura dikeluarkan dari keluarga Steel. Sayangnya, tidak ada jika di dunia ini. Jordan harus melakukannya. Tepat ketika Jordan merasa nostalgia tentang masa lalu, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya melalui jendela dari lantai ke langit-langit. Itu adalah Stella. Stella ada di sini. Dia pasti ada di sini untuk mengunjungi Victoria. Setelah Jordan melihat Stella, dia segera meletakkan cangkir tehnya dan keluar dari villa untuk menyambutnya. Nona Weston Jordan berjalan dan memanggil Stella. Pada saat ini, Chaiden sudah membawa Hailei ke villa, dan sekelompok temannya juga mengikutinya. Dia sedikit terkejut melihat Jordan. Oh, ini kamu, Jordan. Jordan bertanya, Nona Weston, apakah Anda di sini untuk mengunjungi Victoria karena Anda tahu dia tidak enak badan? Kalian berdua benar-benar sahabat. Yang mengejutkannya, Stella tampak sedikit canggung ketika dia bertanya, Victoria merasa tidak enak badan. Ada apa dengan dia? Jordan penasaran. Apakah kamu tidak tahu? Bukankah dia memberitahumu bahwa dia akan mengambil cuti? Berlibur, Stella menebak bahwa Jordan masih tidak tahu apa yang sedang terjadi dan berkata, Jordan, Victoria belum memberitahumu kan? Dia tidak lagi bekerja di Stella Cosmetics. Apa? Mengapa? Jordan bingung. Jelas terlalu malu untuk memberitahu alasannya. Stella menunjuk ke depan dan berkata, Baiklah, mari kita bicarakan itu lain waktu. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Petik 2. Dia memasuki vila Caden? Kapan Stella mengenal Caden? Jordan sangat penasaran. Jika Stella mengenal Caden sejak lama, dia akan membicarakan ini ketika dia datang malam sebelumnya. Mungkinkah dia baru saja mengenalnya? Jordan tidak punya waktu untuk repot dengan ini. Yang ingin dia ketahui sekarang adalah situasi Victoria. Victoria, Victoria. Jordan berlari ke kamar dan membangunkan Victoria. Victoria, apakah kamu tidak bekerja untuk Stella Cosmetics lagi? Victoria juga sudah bangun sejak lama, dan setelah duduk, bertanya, Bagaimana kamu tahu? Jordan berkata, Aku baru saja melihat Stella di luar pintu. Apakah dia di sini untuk mengunjungiku? Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, Dia di sini untuk memberi selamat kepada Caden dan Haile. Ha, Victoria tertawa menghina. Memang, persahabatan yang terbentuk dari pertemuan biasa semuanya didasarkan pada Mina. Stella tahu betul bahwa Caden akan membawa Victoria ke jalan buntu, namun dia masih berteman dengan Caden. Namun, Victoria tidak menyalahkannya karena memang begitulah bisnisnya. Jordan meletakkan tangannya di bahu lembut Victoria dan bertanya, Victoria, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Pada saat ini, Victoria tidak bisa lagi menyembunyikannya darinya. Maafkan aku, Jordan, seharusnya aku tidak menyembunyikannya darimu. Aku hanya tidak ingin kau mengkhawatirkanmu, jadi aku tidak memberitahumu. Kemarin, saya pergi ke kantor Stella, dan dia mengembalikan 10 juta dolar yang telah saya investasikan, mengatakan bahwa dia tidak mengizinkan saya bergabung dengan perusahaannya. Jordan tidak menyalahkan Victoria. Yah, dia sudah menceritakan segalanya tentang masa lalunya. Apakah itu yang dilakukan Caden, tanya Jordan? Victoria mengangguk dan berkata, Caden Hoekseli ingin mengantarku ke jalan buntu. Dia tidak ingin saya bertahan di New York City. Kemarin, saya pergi untuk wawancara di lebih dari 10 perusahaan, berjalan sampai kaki saya aus dan berdarah. Saya bahkan menghubungi semua orang yang saya kenal. Tapi tidak ada yang berhasil, tidak ada perusahaan yang berani melawan Hoekseli, tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan saya. Aku benar-benar tidak berguna. Menjelang akhir, Victoria tidak bisa lagi menahan air matanya. Victoria adalah wanita yang sangat bangga dan kuat. Dia selalu menghargai kemampuannya lebih dari kecantikannya. Namun, pada saat ini, dia mengakui bahwa dia adalah orang yang tidak kompeten. Victoria Jordan menarik Victoria ke dalam pelukannya. Pada saat ini, Jordan bahkan lebih kesal daripada Victoria. Dia tidak tahu bahwa Victoria telah melalui hari yang buruk kemarin. Dia benar-benar melibatkan pacarnya dan menyebabkan dia menderita penganiayaan seperti itu karena dia. Jordan marah, dan ketika dia memikirkan apa yang telah dilakukan Caden pada Victoria, dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Jordan, kemana kamu akan pergi? Jordan tiba-tiba mengibaskan Victoria dan bangkit untuk berjalan keluar. Aku akan menyelesaikan skor dengan Caden Hoekseli. Jordan sudah cukup berbelas kasih untuk menyelamatkan hidupnya di Orlando, dan hukuman yang dia berikan kepadanya jauh lebih ringan daripada yang diderita Tyler. Namun, Caden tidak tahu apa-apa dan berani main-main dengan wanita Jordan. Jordan menyerbu dengan marah ke vila di sebelahnya, yang merupakan rumah pernikahan Caden dan Haile. Pintunya terbuka karena mereka mengharapkan banyak tamu, jadi dia bisa masuk sesuka hati. Jordan berjalan ke aula untuk melihat Caden dan Haile berdiri di tangga dan menuju lantai dua. Caden Hoekseli, keluar! Raungan marah Jordan membuat keributan di vila menjadi tenang. Semua orang memandang Jordan dengan kebingungan dan kebencian. Melihat adegan ini, Stella, yang berdiri di pintu, dengan cepat menyelinap pergi dengan tenang. Saat dia berjalan keluar dari pintu, dia melihat Victoria, yang bahkan belum mencuci mukanya dan sedang memakai sandalnya. Tentu saja, dia juga khawatir sesuatu akan terjadi pada Jordan. Stella menarik Victoria dan berkata, Ya ampun, Victoria, mengapa kamu memakai piyama? Ada begitu banyak keturunan kaya di sana, bagaimana Anda bisa pergi ke sana dengan pakaian seperti ini? Ayo masuk ke dalam dan ambilkan baju ganti sebelum keluar lagi. Tapi Jordan, Victoria masih mengkhawatirkan Jordan. Stella menarik Victoria dan berkata, Biarkan Jordan menangani masalah ini sendiri, jangan terlibat secara membabi buta. Stella dengan paksa menarik Victoria kembali ke vila untuk berganti pakaian. Di dalam vila Caden, Hailey terkejut melihat tatapan membunuh di mata Caden ketika dia menatap Jordan. Apakah Jordan akan merusak pernikahan Hailey? Ketika Hailey dan Tyler menikah, Jordan muncul di pernikahan mereka dan mencuri perhatian mereka dengan menyebabkan keributan besar. Apakah giliran Caden yang sial kali ini? Yang mengejutkan semua orang, seorang pria yang kuat dan berotot dengan aura luar biasa berdiri di depan Caden. Dia adalah saudara laki-laki Caden, Sane. Sane berlari langsung ke Jordan, melompat, dan melemparkan tendangan terbang ke arahnya. Berengsek, Sane sangat keren. Sane sebanding dengan perwira operasi khusus. Sane berbeda dengan Caden, yang tampan, kurus, dan lemah. Sane tidak setampan dia, tapi dia kuat dan lebih dewasa. Bang, bang, bang. Karena dia memakai sandal dan tidak bisa menendang dengan benar, dia memblokir tendangan dengan tangannya. Orang biasa mungkin tidak mudah menangkap tendangannya, tapi Jordan bisa dengan mudah menangkap serangan Sane. Jordan memandang Sane dan berkata, Kamu seharusnya berlatih selama beberapa tahun, tetapi kamu bukan lawanku. Jika kamu tidak ingin mati, jangan ikut campur. Sane berpunuk dengan dingin dan berseru, kamu Jordan still kan? Caden adalah adikku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda berperilaku dengan cara yang tidak terkendali di sini? Petik 2 Sebelumnya, Caden pernah patah jari dan diracun dengan obat yang membuatnya mandul. Sane sangat marah dan sudah lama ingin membunuh Jordan. Pada titik ini, teman-temannya juga penasaran dengan latar belakang Jordan. Apakah dia di sini untuk merebut pengantin wanita? Dia mungkin mantan pacar istri Caden? Mantan pacar apa? Saya mendengar teman-teman saya mengatakan bahwa Haile telah menikah sekali. Dia mungkin mantan suaminya? Dengan serius, Caden menikahi seorang janda cerai? Para tamu berdiri bersama dan berbisik di antara mereka sendiri. Caden menyerbu ke bawah dengan marah, menunjuk Jordan, dan menyalak Jordan still. Apa yang kamu lakukan masuk tanpa izin di rumahku? Apakah Anda mencari masalah? Petik 2 Jordan membalas dengan putus asa, karena kamu mengacaukan pacarku? Kamu seharusnya tahu bahwa aku akan datang untuk menyelesaikan masalah denganmu. Ketika Haile melihat adegan ini, dia dengan cepat menarik gaun pengantinnya dan berlari ke bawah. Dia berkata kepada Jordan, ikutlah denganku. Haile meraih tangan Jordan dan membawanya pergi dari vila karena dia tidak ingin mereka berdua berdebat di depan begitu banyak orang. Lagi pula, dia dan Caden tidak ingin kerabat dan teman mereka tahu bahwa Haile pernah menikah dengan Jordan. Haile menarik Jordan dan tanpa sadar mengikutinya keluar karena dia tidak tahu bagaimana menolaknya. Jordan telah melihat Haile dalam gaun pengantin dua kali, tetapi tidak ada yang cocok untuknya. Mereka berjalan keluar dan berdiri di halaman. Haile bertanya, Jordan Still, apa maksudmu dengan ini? Ketika Tyler dan saya menikah, Anda datang untuk membuat masalah dan membuat keributan di pernikahan saya. Bab ini diperbarui oleh FRAEBN VAL, CM. Sekarang aku akan menikah dengan Caden, kamu melakukannya lagi. Apakah kamu hanya semarah itu? Anda tidak tahan melihat saya bahagia, ya? Apakah Anda akan bahagia hanya jika Anda mempermalukan saya dan membuat saya menderita? Jordan juga tidak tahu harus berkata apa. Haile, aku tidak sengaja mengganggu pernikahanmu, aku juga tidak bermaksud merusak kebahagiaanmu. Saya datang ke sini hari ini murni karena Caden Hoekseli. Kemarin, Victoria pergi untuk wawancara kerja di lebih dari 10 perusahaan. Tetapi Caden Hoekseli merusak segalanya untuknya setiap saat. Dia ingin menghancurkan masa depan Victoria di New York. Aku harus mendapatkan penjelasan yang jelas darinya. Haile punuk dengan dingin, tapi wajahnya masih begitu sempurna. Dan kamu bilang kamu tidak sengaja mengganggu pernikahanku? Itu terjadi kemarin. Mengapa Anda harus menanyakannya hari ini? Aku juga baru tahu. Jordan menjelaskan. Haile mengulurkan tangannya yang ramping dan berkata, Cukup, kamu tidak perlu menjelaskannya. Aku mengerti itu semua karena kamu masih mencintaiku, dan kamu tidak tahan melihatku menikah dengan orang lain, kan? HMPH, kamu meracau dan mengarang begitu banyak alasan. Aku lebih suka kamu menangis dan mengatakan kepadaku bahwa kamu masih mencintaiku dan bahwa kamu tidak bisa melupakanku. Saya lebih suka Anda berlutut untuk memohon saya memberi Anda kesempatan lagi.